Jadi kami mengharapkan para rakan sejawat peserta workshop untuk bisa nanti kita interaktif biar bisa mendapatkan manfaat ilmunya dengan optimal dok. Jadi kami mohon untuk menyalakan kamera, nanti materinya pun kami buat interaktif, jadi nanti di tengah-tengah selama sesi presentasi, jika nanti ada pertanyaan yang dilemparkan oleh fasilitator, dokter bisa menjawab melalui fitur kolom chat atau langsung raise hand dan bisa nanti ngomong langsung saja dok. Nah kalau di tengah-tengah nanti ada pertanyaan, boleh raise hand atau kolom chat, nanti bisa kita langsung bicarakan di tengah-tengah presentasi, tidak perlu menunggu sampai nanti di akhir. Jadi semoga ilmunya bisa banyak dan optimal yang bisa kita dapatkan. Seperti itu ya dok, terima kasih banyak. Nah tanpa berlama-lama lagi, sesi workshop ini akan dimulai dengan ada sedikit pendahuluan mengenai apa itu hipotiroidisme dari dokter Marina. Kepada dokter Marina, saya persilahkan dan saya juga akan share slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, dokter-dokter sekalian. Terima kasih untuk pengantarnya dokter Marta. Selamat pagi semuanya. Ini mungkin karena pagi kali ya, apa masih belum pada mandi gitu ya, jadi nggak buka videonya. Saya cuma kalau... Ya mungkin masih di rumah masing-masing ya dok. Saya ngobrol sama dokter Marta, sama dokter Arsita aja kayaknya nih ya, beresitaan. Oh dokter Arya udah buka video, oke. Ini workshopnya sih kita punya waktunya nggak banyak ya, satu materi cuma satu jam. Tapi diharapkan satu jam ini bisa punya banyak bekal ya buat teman-teman. Saya juga buat refreshing saya lagi. Jadi santai aja dok, santai aja. Boleh nanya, boleh nanya kapan aja gitu ya. Terus buat yang pakai jilbab, kalau males pakai jilbab pakai mukena juga boleh. Sambil makan-makan juga boleh. Pokoknya santai aja, yang penting bisa dengerin. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar lagi nih ya tentang hipotiroid. Boleh di... itu aja slide-nya dokter Marta? Terima kasih. Oke, teman-teman ini hipotiroid. Jadi kita punya dua workshop hari ini, ada hipotiroid, ada hipertiroid. Memang kalau hipotiroid, mungkin teman-teman nggak terlalu banyak ngeliat kasusnya seperti hipertiroid ya. Dan seringkali mungkin banyak miss-nya. Termasuk saya mungkin. Jangan-jangan banyak miss-nya juga dah pasien hipotiroid yang saya nggak nge. Karena memang hipotiroid itu seringkali gambaran klinisnya nggak se-manifest kalau hipertiroid gitu ya. Kalau hipertiroid kadang-kadang kita ngeliat matanya meletot-meletot aja udah curiga nih, oh grafs nih gitu ya. Kalau hipotiroid itu agak sumir gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas gejalanya. Banyak pasien yang punya keluhan yang sama juga gitu. Jadi sebenarnya memang nggak semudah itu. Tapi ya kita makanya mencoba lagi buat workshop ini supaya nanti kita sama-sama bisa lihat ya apa sih yang penting dari hipotiroid ya. Jadi hipotiroid itu adalah suatu kondisi ya. Suatu kondisi di mana tubuh kita tuh nggak cukup memproduksi hormon tiroid. Jadi jumlah hormon tiroid yang ada di tubuh kita itu nggak cukup ya. Biasanya diakibatkan oleh kelainan dari tiroidnya sendiri ya. Jadi kelainannya primer ada masalahnya di tiroidnya ya. Kegagalan tiroid itu sendiri untuk menghasilkan hormon tiroid. Karena kita tahu memang yang menghasilkan hormon tiroid tentunya adalah kelenjar tiroid yang kita punya ya. Kalau kelenjarnya gagal memproduksi, maka hasilnya adalah hormon tiroidnya juga tidak diproduksi. Slide. Jadi kalau secara epidemiologi memang nggak terlalu banyak ya. Hipotiroid yang overt ya, yang memang jelas gitu ya. Jelas hipotiroid gitu. Hanya 0,3 sampai 0,4 persen ini data di US ya. Kalau yang subclinical hipotiroidism agak lebih banyak ya. 4 sampai 8 persen. Dan memang dia seiring berjalannya waktu ya makin tua makin tinggi ya prevalensinya ya. Terutama di sekitar umur 50-an. Lagi-lagi kalau tiroid itu kayaknya emang jatahnya perempuan ya. Jadi perempuan selalu lebih banyak nih daripada laki-laki ya. Dan ada yang kita kenal dengan nama postpartum hipotiroidism yang ternyata cukup besar ya. 5 sampai 10 persen dari perempuan. Kalau data di Indonesia gimana? Seperti biasa, nggak ada datanya ya. Jadi nggak jelas kalau datanya di Indonesia. Oke slide. Oke ini sih kembali lagi ya untuk mengingatkan lagi. Teman-teman pasti masih ingat ya ada namanya hipotalamus ya. Hipotalamus ini nanti akan memproduksi hormon ya namanya TRH. TRH ini nanti akan menstimulasi hipofisis ya. Hipofisis itu kan ada yang hipofisis anterior, ada yang posterior. Kalau TRH ini nanti akan menstimulasi hipofisis yang di daerah anterior ya. Untuk menghasilkan berbagai hormon sebenarnya. Tetapi salah satunya adalah TSH ya. Thyroid Stimulating Hormon. Nah TSH ini nanti akan menstimulasi tiroid kita untuk menghasilkan hormon tiroid ya. Namanya T4 tapi nanti dikonversi menjadi T3. Nah kan badan kita ini emang Tuhan ciptakan pinter banget ya. Jadi ada beberapa kelainan ya. Satu kalau hipotiroid itu, dia bisa kegagalannya itu di tiroidnya tadi yang seperti saya bilang. Dan ini yang paling sering sebenarnya. Jadi kalau kegagalannya itu di tiroidnya, ini yang kita bilang namanya hipotiroidism primer. Ini namanya kegagalan utamanya adalah di organ tiroidnya. Kemudian selain itu ada juga yang kalau gangguannya itu di hipofisis. Jadi si TSH-nya nggak bisa diproduksi dengan baik. Atau bahkan di hipotalamusnya TRH-nya nggak diproduksi dengan baik. Nah ini namanya hipotiroidism sekunder. Kalau hipotalamus mungkin tersier ya namanya ya. Oke slide. Nah sebabnya itu macem-macem ya. Kalau yang primer, yang karena kegagalan di tiroidnya itu penyebabnya macem-macem ya. Paling banyak sih memang tiroiditis Hashimoto ya. Ini termasuk salah satu autoimun tiroid ya. Kemudian yang lainnya ada karena radioiodin, karena operasi ya, tiroiditis. Obat-obatan juga jangan lupa ya. Kemudian kalau yang sekunder memang ada kelainan di hipofisisnya. Dan kalau yang tersier itu kelainan di hipotalamusnya. Nah tadi disebut-sebut waktu di epidemiologi, si hipotiroid ini ada dua macam. Ada yang istilahnya ada overt, ada yang subclinical ya. Apa sih bedanya yang overt sama yang subclinical? Kalau yang overt itu, boleh slide ya. Overt itu di mana kelainannya itu pada saat FT4-nya rendah dan TSH-nya tinggi. Jadi terjadi kelainan pada dua parameter hormon ini. Berbeda dengan subclinical hypotiroidism, kalau pada subclinical hypotiroidism, FT4-nya normal. Tetapi TSH-nya meningkat. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini pelajaran kita waktu jaman kuliah dulu. Slide. Terima kasih dokter Marina atas introduksinya yang menurut saya sudah cukup jelas sebagai pengantar. Nanti kita akan lanjut dengan stimulasi kasus. Nah para dokter sekalian, kita mulai dengan pakai stimulasi kasus dok diskusinya. Jadi mudah-mudahan retensi ilmunya bisa lebih baik. Saya bacakan ya dok, kasus pertama ini adalah wanita 45 tahun, datang dengan keluhan sering merasa kelelahan, merasa depresi, dan ada peningkatan berat badan. Dari pemeriksaan fisik, nadinya 58 kali per menit, reguler, isi cukup. Kulitnya kering dan kasar, kemudian terdapat edema di kedua kelopak mata. Nah kalau pasien seperti ini datang ke tempat praktek dokter, diagnosis banding apa yang dokter pikirkan dok biasanya? Kalau misalnya ada orang datang keluhannya seperti ini. Silakan dok, kalau ada yang mau ngomong dok. Boleh, silakan. Atau langsung ngomong aja dok juga boleh. Boleh langsung ngomong atau di chat. Kalau masih belum, masih siap-siap di rumah, belum mau buka kamera, nggak apa-apa dok. Buka mikrofonnya dulu aja. Atau mungkin kita minta dokter Aldo Hartono dok. Kira-kira kalau ketemu pasien seperti ini di tempat praktek, dokter mikirinnya apa dok? Karena kita judulnya tentang hipotiroid, pasti akan ke arah hipotiroid ya dok. Tapi apakah in real life-nya akan kepikiran ke arah sana dok? Mungkin nggak juga ya dok ya. Kalau misalnya dari keluhan utamanya sih, apalagi pasiennya juga sering merasa fatigue ya, kelelahan itu kan diagnosis bandingnya cukup luas ya. Jadi mungkin kita bisa mikir, jangan-jangan nih ada satu anemia mungkin. Salah satunya. Tapi kan kalau ditelusuri lagi ternyata banyak keluar-keluh klinis yang tersisa juga di sini gitu. Yang mengarahkan kita ke hipotiroid. Ya, baik. Terima kasih dokter Aldo. Nah, ini memang salah satu yang tadi sudah dibilang oleh dokter Marina. Kadang manifestasinya itu tidak jelas ya dok ya, hipotiroid ini. Jadi biasa datangnya itu dengan mimiking seperti keluhan penyakit-penyakit lain. Nah, berikutnya kita lihat nih. Ini adalah manifestasi klinis dari simptom atau gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien yang memiliki hipotiroid. Jadi pasiennya itu bervariasi sekali keluhannya. Bisa mulai dari artralgia, jadi nyeri-nyeri sendi, nyalgia, nyeri otot. Kemudian ngerasanya capek terus, fatig, tidak tahan dingin. Ngerasanya moodnya depresi, kayak hipotim. Kemudian ada penurunan etna, naikan berat badan. Walaupun ngerasanya makannya biasa-biasa aja dok, tapi kok naik terus berat badan. Ngerasanya lemah, mau ngapa-ngapain, nggak semangat. Kemudian konstipasi, kulitnya kering. Kalau ngerjain kerjaan atau belajar sulit konsentrasi, rambutnya rontok. Kemudian untuk perempuan, menstruasinya menjadi tidak teratur. Gampang lupa atau susah mengingat hal-hal yang sudah dilewati. Nah ini kan semuanya sebenarnya tidak khas ya dok. Jadi bisa menyerupai penyakit yang lain atau mungkin karena misalnya pasien psikosomatik banyak gitu. Mungkin kita ngerasanya, mungkin ibu kecapean aja, bapak kecapean aja seperti itu ya dok. Jadi kebayang sebenarnya gejala hipotiroid itu spektrumnya luas dan kebanyakan tidak spesifik. Nah jadi memang hipotiroidisme itu akan mengakibatkan tanda dan gejala klinis. Yang paling spesifik itu biasanya memang kalau misalnya muncul bersamaan dan kita bisa mengumpulkannya sebagai suatu seperti sindrom. Jadi pasiennya biasanya bareng-barengan tuh ada konstipasi, khas bilangnya nggak tahan dingin, kemudian kulitnya kering, otot-ototnya ngerasa lemah, terutama yang proksimal, kemudian rambutnya lama-lama jadi tipis, banyak rontok. Kemudian juga biasanya itu berat badannya naik, lemah, jadi semua yang tadi disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk clinical manifestation-nya sendiri, pasiennya bisa ada hipertensi, terutama di diastolik, pasiennya ada bradycardi, cenderung hipotermi, rambutnya itu kasar, kemudian ada edema atau bengkak di periorbital, bisa dengan atau tanpa goiter, jadi ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian ada edema di seluruh badan juga bisa, pada yang sudah berat dan jelas, kemudian ada penurunan refleks di badannya. Kemudian bisa ada jadi manifestasi Karpal Tano Sindrom, kulitnya jadi cenderung seperti makin kuning, dan biasanya jadi seperti ada cognitive impairment. Nah, ini adalah contoh gambaran ada periorbital edema pada pasien. Jadi ini pasiennya saat fotonya masih normal, jadi belum mengalami hipotiroid, kalau ada jadi ada periorbital edema, jadi sepertinya sembab. Tapi pun kadang sebenarnya mungkin kita juga nggak terlalu engeh kalau kita tidak ada pembandingnya, dok. Atau misalnya pasiennya juga tidak terlalu engeh, ngerasanya ini mungkin fitur normal badannya aja. Ah, ini saya udah karena tua aja, dok, jadi berkantong matanya. Bisa aja seperti itu. Jadi memang pada yang belum terlalu jelas, over edem seluruh badan, itu kadang juga bisa miss kita. Seperti itu ya, dok. Nah, tadi kembali lagi ke kasus tadi. Jadi wanita, lelah, depresi, peningkatan berat badan, ada bradycardi, kulitnya kering, ada edema. Nah, kita sudah mencurigai nih ya, karena dokter sudah mengikuti workshop, curiga, oh kayaknya hipotiroid ya semuanya, kalau gabung kayak gini. Nah, pemeriksaan awal apa yang dokter rencanakan, dok, pada pasien ini? Silakan, dok. Kalau ada yang ingin menjawab. Ini maksudnya pemeriksaan penunjang ya, dok? Oh iya, pemeriksaan penunjang ya, dok. Silakan. Jadi pemeriksaan tambahan selain pemeriksaan fisik. Tadi kayaknya ada suara-suara yang mau jawab. TSHS dan FT4, dok. Dokter Gunawan. Apa dok, maaf dok, suaranya agak kecil. TSHS dan FT4. TSHS dan FT4 katanya, dok. TSHS dan FT4, baik. Nah, bagaimana dokter Marina? Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman yang lain ada yang itu nggak? Ada yang punya ide lain nggak? Selain yang disampaikan dokter Gunawan? Atau semua sepakat? Oke, jadi sebenarnya gini. Ini kalau kita baca di berbagai literatur ya, ada algoritm ya. Jadi kalau ada pasien yang kita sudah curiga, ini ada tandanya cocok nih ya. Terus kemudian gejala-gejalanya juga cocok. Maka sebenarnya, kalau kita diminta satu pemeriksaan terbaik untuk mengkonfirmasi hipotiroid ini adalah TSH. Coba dilihat slide-nya, dok. Reta. Satu, kalau boleh satu. Karena memang kenapa sih TSH? Kenapa nggak FT4? Kenapa nggak dua-duanya? Jadi, kalau kita lihat ya, pada saat ada kelainan di tiroid, kan saya tadi sudah sampaikan bahwa yang paling banyak itu yang primer. Jadi kegagalannya adalah di tiroid. Walaupun nggak menyingkirkan bahwa, ah jangan-jangan ternyata si hipofisisnya nih, yang nggak benar ya, TSH-nya yang nggak normal gitu. Tetapi karena umumnya kelainannya itu adalah di tiroid, kegagalan dari kelenjar tiroid, maka kalau dia gagal, FT4-nya akan jadi rendah. Kalau FT4-nya jadi rendah, maka kan memang Tuhan sudah mendesain badan kita pinter banget. Ada kan istilahnya namanya feedback. Kalau FT4 yang diproduksi itu rendah, dia kan ada feedback nih, dari FT4 ini ke atas ya, ke hipofisis, ke hipofisis yang anterior. Jadi istilahnya kalau misalnya kurang nih, badan kita bilang, kurang nih, kurang nih FT4-nya gitu, tolong ditambah gitu ya. Jadi dia bikin sinyal, atau bikin informasi ke hipofisis, dan hipotalamus tentunya, bahwa kadar FT4-nya berkurang. Sehingga diharapkan bahwa hipofisis dan hipotalamusnya bekerja lebih keras untuk meningkatkan TRH dan TSH sebenarnya, tapi TRH kan agak susah diperiksa ya. Jadi TSH-nya ditingkatkan, supaya harapannya bahwa nanti FT4-nya juga akan meningkat. Tetapi karena yang bermasalah itu adalah tiroid-nya, pabriknya nih istilahnya yang tutup gitu ya, jadi mau dikasih stimulus dari atas juga tetap enggak akan bisa memproduksi FT4, sehingga TSH-nya akan tinggi. Sehingga sebenarnya kalau kita disuruh pemeriksaan apa, boleh satu doang nih, bolehnya gitu ya, maka sebenarnya TSH yang jadi pemeriksaan standar, baik hipertiroid maupun hipotiroid, untuk pemeriksaan awal pada kelainan primer. Kira-kira itu. Ada pertanyaan? Atau ada yang enggak setuju? Makan dok, jadi kalau misalnya kita cuma boleh satu, atau pemeriksaan TSH dan FT4 itu lumayan mahal ya dok sebenarnya. Jadi kalau cuma boleh pilih salah satu, sebenarnya TSH saja cukup ya dok, untuk mendeteksi kelainan tiroid atau hipotiroid ini ya dok. Iya, betul. Dok, mungkin tadi karena dokter Gunawan menyebutkannya TSH-S dok, ada S-nya, TSH sensitif. Nah itu beda enggak sih dok sama TSH biasa dok? Iya. Kalau misalnya di lab cuma ada TSH biasa, apa bisa kita gunakan juga dok? Bedanya apa dok? Boleh sih kalau adanya memang fasilitasnya cuma TSH aja boleh, tapi ya karena TSH-S memang dia lebih sensitif ya, jadi hasilnya memang biasanya lebih akurat gitu dari lab-nya. Tapi umumnya sih sekarang lab-lab sekarang sudah banyak kan pakenya TSH ya, tapi kalau pun enggak ada, fasilitasnya enggak ada, boleh aja pakai pemeriksaan TSH. Ya, baik dok. Terima kasih dokter Marina. Nah, kita lanjut nih ke kasusnya. Jadi kasusnya masih yang tadi, kemudian ternyata diperiksakan hasil TSH, hasilnya 7 mili international unit per liter. Rentang normalnya ada 0,35 sampai 5,5. Nah, bagaimana interpretasi hasil lab tersebut, dan pemeriksaan apa selanjutnya yang dokter sarankan dok? Silahkan dok. Ada yang mau berpendapat? Mau menjawab? Ya, ini rasanya kan sudah jelas ya, sudah ada hasil TSH-nya, sudah dikasih nilai normalnya nih, jadi harusnya enggak ragu-ragu nih kalau mau jawab. Pasti benar deh, yakin. Siap dokter, izin menjawab. Silahkan dokter Arsita. Siap, mungkin selanjutnya T4 tadi, mau izin dokter. T4. Jadi kalau melihat tes TSH-nya gini, dokter Arsita, interpretasinya apa? Berarti ada kenaikan dari stimulasi dari TSH yang tadi dijelaskan oleh dokter Marina dan termarta, izin. Berarti TSH-nya meningkat gitu ya? Siap, iji. TSH-nya meningkat, terus selanjutnya dokter Arsita mau pemeriksaannya adalah T4 gitu ya? Ya, silakan dokter Marta. Dokter Gunawan juga di chat menjawab, ini keadaannya hipotiroid dok, kata beliau. Jadi ini dengan TSH begitu tinggi, dokter Gunawan langsung bilang, pasiennya ada hipotiroid ya dok ya? Baik. Jadi berikutnya gimana nih dok? Dokter Marina, apa benar? Teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan adalah bahwa pemeriksaan TSH itu, tiap lab itu bisa beda-beda ya nilai rujukannya. Tapi beda-bedanya biasanya sih nggak jauh. Ada yang pakai kayak tadi, 0,3 sampai 5,5. Ada yang cuma sampai 4, sekian. Jadi nanti dokter bisa lihat dari nilai rujukan dari laboratoriumnya aja. Jadi nilainya memang kadang-kadang agak sedikit berbeda, nggak apa-apa. Jadi tadi kita udah periksa TSH ya. Hasilnya kan kalau kita periksa TSH, hasilnya tentu bisa tiga macam. Bisa normal, bisa rendah, bisa tinggi gitu ya. Tapi kan kita harapkannya kan sebenarnya tinggi nih kalau kita memang curiga hipotiroid. Jadi kalau misalnya ternyata hasil TSH-nya keluar, maka slide selanjutnya. Yang kita akan periksa adalah free T4. Nah dokter Arsita tadi menyampaikan bahwa beliau akan periksa T4 gitu ya. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bedanya T4 sama free T4 itu apa? Mungkin kalau yang T4 biasa dia terikat dengan carrier proteinnya dokter. Albumin misalnya. Oke, jadi T4 itu istilahnya T4 total. T4 total itu berarti gabungan antara T4 yang terikat oleh protein, tiroid binding globulin biasanya gitu ya. Dan ada yang free, yang nggak terikat. Yang free. Nah sebenarnya yang aktif yang mana? Yang bebas dokter. Yang bebas, betul. Itu kenapa sebenarnya yang diperiksa adalah yang free. Tapi gimana kalau nggak ada? Pemeriksaannya di daerah nggak ada nih. Boleh, nggak apa-apa. Cuma kita harus mungkin memikirkan kira-kira ini pasien, ada nggak sih gangguan protein yang bisa mengganggu ya. Misalnya kehamilan, atau pasiennya cirosis, atau gimana gitu ya. Yang kira-kira kan mengganggu atau bisa menginterfere pemeriksaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaannya, apalagi di Jakarta gitu, F-T4. Tapi kalau kata dokter Gunawan, oh di daerah adanya T4, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja dok. Jadi kita harus periksa tadi F-T4 atau T4 kalau nggak ada. Tapi nggak perlu semua ya dok. Kadang-kadang saya suka ngeliat tuh hasil tuh ada semuanya. TSH ada, F-T4 ada, T4 total ada, F-T3 ada, T3 total ada gitu. Oh itu kayaknya boros. Jadi kalau mau pilih satu aja. Nggak usah. Kalau mau T4, T4 aja. Kalau mau F-T4, F-T4 aja. Gitu ya. Oke. Terima kasih Dr. Marina. Nah, jadi kita sepakat berikutnya kita periksakan F-T4. Nah, balik lagi ke kasus. Jadi pasiennya tadi TSH-nya 7, meningkat. Kemudian diperiksakan nih F-T4. Hasilnya 0,5 nanogram per desiliter. Ini ada nilai normalnya. Jadi kesannya adalah rendah ya. Nah, apa diagnosis pada pasien ini dok? Jadi sudah ada data klinisnya hipotiroid, TSH meningkat, F-T4-nya rendah. Jadi harusnya udah bisa pede nih nyebut pasien ini ada kelainan apa dok? Kalau ujian pasti 100 nih. Iya. Hipotiroid ada. Iya. Hipotiroid kata dokter Gunawan. Terus dokter Indra bilang hipotiroid. Hipotiroid di dalam primer. Baik. Oke. Nah, kita balik lagi ke algoritma tadi ya dokter Marina. Jadi setelah kita periksa serum F-T4, hasilnya tentu saja bisa normal, bisa tinggi, atau bisa rendah ya dok ya. Nah, kalau ternyata hasilnya TSH-nya naik tadi, kemudian F-T4-nya turun, berarti kita bisa mengatakan pasien ini ada primary hipotiroidism. Ya dok ya. Dan kemudian tadi di slide pendahuluan juga sudah jelas TSH-nya naik, F-T4-nya turun. Kita juga bisa katakan ini pasiennya adalah hipotiroid overt ya dokter Marina. Betul. Nah, jadi overt hypothyroidism. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dok? Ada yang belum jelas? Mengenai TSH-nya F-T4 ini? Cara menginterpretasinya? Mudah-mudahan sudah jelas ya dok? Karena tadi sudah digambarkan dengan jelas oleh dokter Marina bagaimana mekanismenya, HPA aksisnya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi pasien ini tadi kita sepakat pasiennya dengan primary hipotiroidisme dan klinisnya overt. Nah, apakah pasien harus mendapatkan pengobatan dok? Kalau iya, obat apa yang digunakan? Oke, ada yang mau sharing? Ada yang mau kasih usul? Obatnya apa ya? Mungkin levotiroxin dok. Levotiroxin. Oke, yang lain? Suplementasi iodin dok? Suplementasi iodin. Terus teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau usul? Oke. Jadi ada levotiroxin, ada suplementasi iodin ya dok? Nah, jadi... Gimana dokter Marina? Jadi semua pasien hipotiroid itu pasti harus dapat terapi ya dok? Ya, jadi gini, kalau tadi untuk kasus yang overt ya, kalau kasus yang overt memang FT4-nya turun, TSA-nya naik gitu ya, itu semua pasien yang dengan overt hypotiroidisme memang kesepakatannya adalah pasiennya harus dapat terapi. Nah, memang kan kalau di Indonesia nih, teman-teman dokter umum agak kurang bebas ya untuk memberikan obat kalau untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi memang kan targetnya di-diagnostik ya. Tapi terapi saya rasa juga teman-teman harus ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu gitu. Supaya, kan pasti kalau pasien mah nggak tahu ini dokter umum, dokter spesialis, dokter endokrin, pokoknya nanya aja gitu ya. Kalau misalnya ada hasil begini, dia bawa, tiba-tiba dok saya mau diapain nih gitu. Itu kan dia akan bawa. Jadi semua pasien hipotiroid ya, kemungkinan besar ya, sebagian besar itu akan mendapatkan obat atau terapi hormon tiroid seumur hidup. Ya, umumnya ya, ada sebagian yang nggak ada, tapi umumnya sebagian besar kalau yang gangguannya hipotiroid primer itu akan mendapatkan obat terapi hormon tiroid seumur hidup. Jadi teman-teman kalau punya pasien yang datang, dia udah dapat obat hipotiroid ya, dibilangnya hipotiroid katanya dari dokternya gitu ya, dari dokter spesialis atau dari dokter endokrinnya dapat obat. Teman-teman sebisa mungkin tidak menyetop obatnya, kecuali ada alasan yang kuat teman-teman bisa stop. Jadi pasiennya mau sakit apa, mau dapat obat apa, mau dirawat, mau apapun kondisinya, obatnya tolong dilanjutkan dan tidak di-stop kecuali teman-teman dokter punya alasan yang kuat. Nah, apa yang diberikan tadi, umumnya yang diberikan adalah once daily synthetic thyroxine preparation. Ini yang tadi dokter Aldo yang bilang ya, levotiroxine. Bagaimana dengan suplementasi iodium? Sebenarnya kalau untuk suplementasi iodium itu, untuk pasien yang hipotiroid atau normal pun memang kita harus punya kecukupan iodium gitu ya, karena itu kan sebenarnya bahan bakar atau bahan baku untuk membuat hormon tiroid gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya iodium untuk pasien-pasien ini, bukannya nggak perlu, tapi mungkin nggak terlalu manfaat, karena dia punya bahan baku tapi dia nggak bisa prosesnya gitu. Jadi sebenarnya kita harus langsung hormon aktifnya yang diperlukan untuk pasien-pasien yang seperti ini. Nah, kenapa dipilihnya, obat yang terpilih adalah levotiroxine sebenarnya yang T4-nya. Nah, nanti pada saat diminum, dia akan berubah seperti hormon yang biasanya normal. Dia akan di-deiodinasi menjadi T3 yang aktif. Dosisnya berapa? Kalau di literatur dibilangnya 1,6 mikrogram per kilo per hari gitu. Teman-teman, sediaan levotiroxine itu ada dua macam. Ada yang 50 mikrogram, ada yang 100. Jadi kalau pakai 1,6 dikali-kali nggak usah banget-banget komanya pas gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya 50,25 gitu. Terus ini gimana dipuyirin atau gimana? Nggak usah gitu ya. Jadi pakai aja, mau 50, mau 75, mau 100 gitu ya. Boleh, silahkan aja. Slide. Boleh dibelah nggak dok, tabletnya dok? Misalnya butuh dosisnya 75 atau 125 dok? Boleh, boleh. Boleh ya dok? Cuma kecil memang. Jadi kadang-kadang kalau kita perlunya misalnya nih ya, kalau orang tua kan kita kasih dosis mulainya kecil, cuma 25 mikro. Eh adanya dia apotiknya cuma 100, dia potongnya 4 gitu ya. Belah 4 itu kayaknya buat dia effort sebenarnya gitu. Jadi memang ada literatur dok yang bilang, dia karena kerjanya panjang ya, si levotiroxin ini. Ada yang bilang, boleh kalau misalnya susah nih jadinya terus gimana? Boleh lah misalnya mau 50, tapi selang sehari misalnya gitu ya. Atau bahkan literatur tuh ada yang bilang, boleh loh kalau misalnya mau seminggu gitu. Jadi satu dosis seminggu langsung diminum satu, boleh. Tapi saya rasa sih untuk teman-teman GP, cuma perlu tahu ini bahwa ada obat levotiroxin, dosisnya sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ngasih langsung satu dosis untuk seminggu, saya rasa mesti lebih hati-hati aja gitu ya. Jadi amannya sih dirujuk aja ke dokter penyakit dalam atau dokter spesialis. Atau dokter yang punya ya. Oke. Ada ini khusus nggak dok untuk konsumsi levotiroxin ini? Edukasi khusus ke pasien? Teman-teman tolong ditanyakan ya, kalau ada pasien yang punya obat levotiroxin, satu, gimana sih minumnya? Jadi kita harus pastiin bahwa pasien-pasien ini minum obatnya benar. Kalau misalnya minum obat nggak benar, kemungkinan nanti nggak efektif gitu. Jadi hasilnya nggak akan sesuai sama yang kita harapkan. Gimana sih cara minum obat yang benar kalau untuk levotiroxin? Satu, diminumnya pagi. Sekitar setengah sampai satu jam sebelum makan. Jadi masih perut kosong. Jadi jangan setelah makan, jadi jangan sebelum makan persis gitu ya. Diingatin banget pagi-pagi. Kalau bisa, kalau perlu bangun tidur langsung minum obat aja. Pokoknya pagi, perut kosong. Kalau beberapa pasien ada yang mendapatkan obat kalsium juga, atau suplementasi zat besi, juga ini nggak boleh digabung, nggak boleh deketan. Jadi minimal 4 jam dari minum levotiroxin karena bisa menurunkan absorpsinya. Nah, untuk adjustment dosenya sendiri ya, jadi kalau misalkan kita kan biasanya kalau kasih itu nggak terlalu besar dulu ya, atau dari perhitungan yang tadi, kemudian kalau mau tahu ini dosenya perlu dinaikin atau nggak, kita memang nggak untuk tiroid, agak susah untuk melihat klinis. Jadi memang harus didasarkan pada pemeriksaan laboratorium. Dan pemeriksaan laboratorium, apa yang diperiksa untuk evaluasi adalah TSH saja, tanpa FT4. Jadi cek aja TSH-nya. TSH-nya berapa nanti diadjust dosisnya. Kira-kira gitu, Dr. Marta. Baik, terima kasih Dr. Marina. Semoga sudah ada gambaran nih dok, dari kasus pertama, tentang dari diagnosis sampai tata laksana secara umum pada keadaan hipotiroid. Kita langsung masuk ke kasus berikutnya. Kasus-kasus berikutnya ini adalah kasus di real life, jadi kasus pasien beneran. Jadi mungkin bisa terbayang keadaan nanti pasien-pasien hipotiroid itu pada praktek klinis hari-hari seperti apa sih. Ini saya bacakan kasus yang pertama. Jadi wanita 32 tahun, keluhannya itu menstruasi tidak teratur, terutama satu tahun terakhir. Jadi tidak setiap bulan menstruasi. Terus kalau misalnya sedang menstruasi, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dulu-dulunya waktu pasien masih remaja atau sampai terakhir satu tahun sebelumnya. Pasien sudah menikah enam tahun, tapi belum memiliki anak sampai saat ini. Pernah hamil, tapi kemudian mengalami keguguran di usia kandungan lapan minggu. Pasien selama beberapa bulan terakhir sering merasa lemas dan lesu, mudah mengantuk, ada kenaikan berat badan juga, padahal jumlah makan tidak meningkat. Dari pemeriksaan fisiknya, nadinya 68 kali per menit, IMT-nya 23,2. Dari pemeriksaan leher, tidak ada masa atau pembesaran tiroid atau KGB, PF lain dalam batas normal. Nah ini adalah gambaran klinis pasiennya. Oke, kemudian, mungkin kita mau diskusikan pemeriksaan tiroid selama ini dokter-dokter, apakah ada kesulitan dok, atau misalnya sudah paham dan ngerti sekali memang sering melakukan PF tiroid. Mungkin ada, mau sharing dok, pengalaman dok? Jadi kalau pada kasus hipotiroid ini, pemeriksaan tiroidnya sebenarnya kita bisa menemukan pembesaran atau tidak terabau pembesaran sama sekali. Mungkin karena memang ukurannya normal atau justru mengecil klanjar tiroidnya. Nah, pemeriksaan fisiknya ini sendiri, dokter-dokter ada share nggak? Ada pengalaman pemeriksaannya seperti apa biasanya? Kalau ada yang mau share, cara pemeriksaannya seperti apa yang selama ini dilakukan dok? Silahkan dok. Ada kesulitan atau nggak? Saya sih cuma menekankan bahwa sekarang tuh, ini kan tiroid banyakkan perempuan ya. Kalau di Indonesia banyakkan perempuan pakai jilbab ya. Jadi tolong jangan lupa tuh periksa lehernya. Kadang-kadang kita tuh males gitu ya. Maksudnya, bukan males mungkin nggak sempet gitu ya. Banyak banget pasiennya, jadi kadang-kadang nggak kepikiran aja. Padahal sebenarnya kalau, mungkin buat orang awam, kadang-kadang mereka, walaupun udah besar, mereka nggak. Tapi buat kita yang dokter ya, kadang-kadang kalau ngomong hadapan depan, terus dia sambil ngomong, sambil nalai ludah aja, ada yang bergerak, kita udah kayak langsung aware sebenarnya. Nah, cuma persoalannya memang gitu. Karena orang-orang banyak yang pakai jilbab, kita seringkali nggak kelupaan gitu ya untuk minta pasien membuka hijabnya, hijabnya, terus diperiksa lehernya gitu. Karena itu penting banget. Walaupun memang untuk hipotiroid, teman-teman kadang-kadang nggak, apa, strumanya tuh nggak jelas. Ya, karena tadi yang disampaikan, kalau hipotiroid tuh kadang-kadang malah jadinya dia emang kecil gitu, tiroidnya gitu ya. Kalau, kecuali yang mungkin kayak tiroiditis, atau mungkin dia emang kekurangan iodium, segala macam, itu mungkin strumanya emang agak besar. Tapi kalau nggak, memang bisa jadi nggak kerabat juga. Tapi artinya, kalau tidak terabat, jangan berpikir bahwa ini bukan tiroid gitu. Bukan hipotiroid. Jadi boleh kalau pasien hipotiroid itu nggak kerabat, strumanya tuh bisa banget gitu. Jadi jangan gara-gara nggak kerabat, ah bukan hipotiroid berarti gitu. Nggak. Karena sebenarnya kalau dilihat di literatur, jarang mereka yang memasukkan struma sebagai sain utama dari hipotiroid gitu ya. Jadi justru lebih ke klinis, ke bradycardinya gitu ya. Terus ke edema-edemanya gitu. Jadi jangan lupa tuh periksa kulitnya kering atau enggak gitu ya. Edema-edemanya gitu. Jadi memang, apa namanya, ini nggak wajib ada gitu. Makasih Dr. Marina. Jadi khasnya kelenjar tiroid itu, dia sebenarnya ikut bergerak dengan gerakan menelan ya dok. Jadi kalau sudah ada kelihatan benjolan, yang nyata kalau lagi gerakan menelan itu dia ikut bergerak. Dan kalau kita palpasi juga pas perabaan dia ikut bergerak juga. Jadi itu bisa jadi salah satu. Walaupun biasanya mungkin kalau struma difusnya nggak terlalu besar, atau nodulnya juga nggak terlalu besar, mungkin tidak teraba juga dengan jari-jari kita ya dok. Seperti itu. Mungkin harus konfirmasi dengan pemeriksaan lanjutannya. Nah, kebetulan pasien ini kemudian dilakukan USG tiroid. Gambarannya seperti ini. Nanti akan berikutnya dijelaskan di slide berikutnya. Sebenarnya bedanya apa sih sama gambaran USG tiroid normal. Nah, pasien ini kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, karena keluhannya mungkin ada lemas-lemas, fatig, diperiksakan HB-nya normal, gula darah puasa normal. Kemudian TSHS-nya 6,913. Meningkat dibandingkan normal referensnya. Kemudian FT4-nya 0,45. Dan ada pemeriksaan tambahan baru nih, yang tadi belum kita omongin yaitu anti-TPO. Kalau di sini hasilnya 791, referens rangenya itu kurang dari 5,61. Jadi kalau dari sini kesannya meningkat jauh sekali anti-TPO-nya. Nah, berdasarkan data tadi dari awal hingga saat ini, apa diagnosis pasien ini, dok? Kemudian, apa harus mendapatkan pengobatan juga pasiennya? Silakan, dok. Ada yang punya ide pasiennya ini, diagnosisnya apa? Mungkin kalau hipotiroidnya aja udah jelas, karena tadi udah jelas TSH naik, FT4 turun, tapi ada ini gak kausa penyebab yang lain yang sudah khas dari data ini, dok? Silakan tadi dokter siapa, dok? Maaf, yang ingin bicara. Dari dokter Bernard, dok. Silakan dokter Bernard. Ini kan kalau dari klinisnya kan tadi kan TSH-nya udah meningkat, FT4-nya turun, berarti kan ada hypotiroid over. Kalau anti-TPO-nya sudah tinggi, sampai 791, berarti kan ada adanya kekeba... apa? Reaksi antibody, ya kemungkinan sih Hashimoto, dok. Kalau ini, dok. Baik. Dari dokter Bernard, anti-TPO, ada antibody, jadi kemungkinan adalah Hashimoto. Ada pendapat yang lain, dok? Teman-teman ada yang gak familiar gak sama anti-TPO? Baru denger gak sih anti-TPO? Kok tiba-tiba ada anti-TPO? Dari tadi gak ada diomong-omongin. Ada gak sih yang baru denger? Gak apa-apa, dok. Share aja, dok. Gak apa-apa. Yang benar gak ada yang salah di sini. Kita sama-sama belajar semuanya. Wajar kok, kalau misalnya gak tahu, baru pernah denger, gak apa-apa. Justru kan alhamdulillah ikut urcep, jadi tahu nih ada namanya anti-TPO, ya. Oke, lanjut dulu aja deh, dokter Bernard. Lanjut dulu ya. Baik. Jadi pasien ini tadi clinical manifestation-nya khas ada fatigue, weight gain, menstrual irregularities, ya dok. Kemudian tadi kalau kita masukkan ke algoritma ini, sampai di pasiennya primary hypothyroidism dan yang sudah over. Nah, ini adalah TPO dan anti-TPO itu apa. Ini dokter Marina yang menjelaskan, dok. Silahkan, dok. Jadi, TPO itu adalah singkatan dari thyroid peroksidase. Ini sebenarnya adalah sebuah enzim yang memang secara normal ditemukan di kelinjar thyroid kita. Dan ini mempunyai peranan penting terhadap produksi dari hormon thyroid. Nah, kalau misalnya tadi, betul yang dikatakan dokter Bernard, ada anti-TPO. Berarti kan lawannya gitu ya, kayak antibody-nya gitu ya. Kalau misalnya ada antibody dari TPO ini, berarti dia menunjukkan bahwa ada kelainan autoimun. Autoimun. Nah, autoimun pada penyakit thyroid itu ada dua. Ada yang Graves jadi hipertiroid, ada yang Hashimoto jadi hipotiroid. Nah, karena kasus kita ini hipotiroid, maka kemungkinan besar ini untuk kasus ini ya, atau kita bisa tegakkan untuk kasus ini adalah hipotiroid-nya disebabkan oleh Hashimoto. Ya, Hashimoto, tiroiditis. Kayak gitu. Jadi, sudah ada tahu ya, jadi anti-TPO itu adalah antibody terhadap TPO-nya sendiri. Yang kalau akhirnya menyerang, menyebabkan akhirnya sel di kelinjar thyroid-nya rusak dan akhirnya jadi hipotiroid ya, dok. Nah, itu ada gambaran sonografi. Jadi, ini adalah gambaran sonografi tiroid normal. Jadi, ini adalah yang lobus tiroidnya, dok. Lobus kanan, lobus kiri. Ini adalah ismus-nya. Terus, ini adalah trachea. Jadi, ini adalah gambaran normal dari kelinjar thyroid. Ekogenitasnya, jadi gambaran itu homogen, sama gitu. Kayaknya rata dan lebih hiper-ekoik dibandingkan struktur otot sternocleidomastidius yang ada di anteriornya. Nah, ini jadi gambaran kalau ngelihat USG tiroid normal kurang lebih seperti ini. Nah, kalau pada tiroiditis Hashimoto, gambarannya sudah berubah, dok. Jadi, kasar, sangat heterogen. Kemudian, biasanya gambaran hitam-hitamnya yang lebih hipo-ekoik atau enkoik jadi banyak. Karena sel-sel tiroid itu rusak. Jadi, dia seperti tidak ada isinya. Seperti itu, kurang lebih. Kemudian, ada pemeriksaan namanya thyroid scan, dok. Apakah sudah ada pernah yang familiar tahu thyroid scan itu apa, dok? Atau nama lainnya kadang dikatakan sintigrafi? Itu adalah thyroid. Gimana, dokter Aldo? Dokter Aldo, gimana, dok? Mungkin dengan menggunakan iodin 131, dokter, jadi menggunakan zat radioaktif, dok. Ditangkap dengan kamera gamma nanti. Jadi, kalau thyroid scan itu bukan CT scan, ya, teman-teman. Bukan CT scan thyroid kayak kita, CT scan kepala, CT scan thorax, gitu ya. Jadi, istilahnya memang thyroid scan, tapi di Indonesia ini, jadi kita bilangnya biar nggak bingung, skintigrafi tiroid, gitu. Nanti gambarannya tadi seperti yang dokter Aldo sudah sampaikan, nanti dia pakai iodin radioaktif, nanti dipoto. Jadi, diharapkan nanti harusnya normalnya si, apa namanya, tiroid kita, klinja tiroid, kita akan menangkap itu iodiumnya, gitu. Tapi itu kan dia ada, tetap ada range normal, ya. Nanti dia keluar nilai juga, ya. Jadi, kalau normal, dia ketangkap, tapi nggak segitu hebatnya, ya. Beda nanti kalau misalnya sekilas, ya, ini kalau grips, grips itu kelihatan pekat banget, gede banget, gitu ya. Rumahnya juga kan, ini kan tiroidnya membesar, gitu ya. Kemudian, nah, kalau tiroiditis, ya, karena memang saya tadi sampaikan, memang pabriknya rusak, ya, dia udah nggak bisa nangkep lagi si iodiumnya. Jadi, kelihatannya kayak, apa ya, tipis, gitu ya. Kosong, gitu ya. Samar-samar, ya, dok. Samar-samar, gitu ya. Ya, memang ini mungkin juga nggak terlalu banyak yang perisah, nggak terlalu banyak yang melakukan, gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pasien kita, masih hasil kayak gini, nggak usah bingung, gitu ya. Nggak usah kaget, bahwa kalau misalnya kalau tiroiditis, emang nggak kelihatan, nggak ketangkep, gitu, gambarannya pada saat tiroid scan. Oke. Jadi, pasien ini, tadi sebenarnya pasien Hashimoto, ya, dok? Berarti, ya, ada hipotiroid over, anti-TPO-nya meningkat positif. Jadi, pasiennya adalah hipotiroid karena Hashimoto, ya, dok? Ya. Oke. Ya. Kemudian, kita lanjut ke kasus berikutnya, nih, karena waktunya juga makin berjalan. Jadi, pasien wanita 18 tahun, keluhannya mirip yang tadi, menstruasi tidak teratur dan sedikit, konstipasi berulang, berat badan juga terus naik. Pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya normal-normal saja, tidak ada keluhan nyiri leher depan, pasien tidak pernah sadar kalau ada pembesaran leher di bagian depan. Dari pemeriksaan fisik, nadinya 64 kali, pasiennya obes, IMT-nya 30. Nah, dari pemeriksaan leher, jadi di leher anterior, midline, itu teraba masa difus yang ikut bergerak dengan gerakan menelan, tidak ada nyeri, tidak ada beruit, lingkar lehernya 32 cm. Terdapat akantosis nigricans di leher pasien. Pasiennya kemudian karena obes, ada akantosis nigricans, harus diperiksakan parameter metabolik, ternyata normal, mungkin HDL-nya saja yang sedikit rendah. Kemudian akhirnya diperiksakan hormon tiroidnya, TSH-nya tinggi sekali, 203, FT4-nya juga rendah, 0,29, dengan anti-TPO 359. Nah, ini adalah hasil USG tiroidnya. Jadi, kelenjar tiroidnya katanya membesar, membesar difus, memang sesuai dengan pemisahan fisiknya, dan ada gambaran pseudonodul. Jadi, gambarnya sudah kasar, tidak homogen lagi seperti gambaran tiroid normal. Jadi, apa diagnosis pada pasien ini, dok? Harusnya sudah langsung nih, dok. Sama kayak tadi, mungkin yang lain yang belum kita dengar suaranya, dok. Jadi, pasiennya simptomnya jelas, ada gangguan men, skonsipasi, berat badan naik, ada obes, ada goiter, labnya high TSH, low FT4, dan high anti-TPO. Jadi, teman-teman, catatannya adalah bahwa umumnya, keluhan itu berkorelasi dengan beratnya hasil lab. Jadi, kalau kayak pasien ini, TSH-nya sampai 200-an, biasanya keluhannya jadi lebih jelas. Keluhannya lebih banyak. Terus, satu hal lagi, pasien ini 18 tahun, tadi kan pada anamnesis, ada pertanyaan, pertumbuhannya gimana? Kira-kira kenapa ditanyain pertumbuhannya ya? Ada yang mau kasih pendapat, dok? Pendapat nggak? Kenapa kok tiba-tiba ditanyain pertumbuhan? Untung mungkin mendeteksi kelainan, yang dibawa dari kecil mungkin seperti kelainan kongenital, dok. Oke, setuju. Yang lain ada yang mau kasih tambahan? Ya, jadi kalau cepat-cepat aja ya, waktunya udah mau mempet. Jadi, memang teman-teman kan, hipotiroid itu bisa terjadi pas udah dewasa, tapi bisa terjadi juga dari anak, bahkan dari baru lahir gitu ya. Nah, kalau hipotiroid pada anak atau dari lahir, atau yang kongenital itu, manifestasinya agak berbeda sama yang dewasa, dan lebih berat biasanya. Biasanya ada gangguan pertumbuhan. Jadi, pasien-pasien yang kretinisme, yang kurus, yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, atau orang-orang yang kita lihat, suka lihat jadi artis gitu ya, tapi karena badannya, apa namanya, apa sih istilahnya itu, kerdil gitu ya. Itu sebenarnya ada kemungkinan dia punya kelainan. Jangan-jangan hipotiroid. Kemudian anak-anak yang ada kelainan kognisi. Jadi, bisa ditanyakan tuh, sekolahnya gimana? Sekolahnya lulus nggak? Lancar nggak? Pernah naik kelas nggak? Ada masalah nggak di sekolahnya? Karena TSH itu pada saat dia bayi, ya sampai anak-anak itu, sangat berpengaruh terhadap intelijensia. Berpengaruh pada kognitif. Sehingga pasien-pasien yang hipotiroid dari kecil, itu IQ-nya rendah. Itu kenapa sekarang kita semua bayi-bayi, ini harus screening TSH di awal. Karena itu sebenarnya golden period-nya di situ. Kalau misalnya ketangkep hipotiroid-nya dari awal, dan langsung ditreat, mudah-mudahan IQ-nya bagus. Tapi kalau udah telat, udah susah. Jadi, itu kenapa ditanyakan pertumbuhan dan perkembangannya pada pasien ini. Karena masih 18 tahun, masih muda. Lanjut aja. Nanti ada pertanyaan dari Dr. Gunawan, sama Dr. Erli. Nanti kita bahas terakhir ya. Iya. Kita bahas terakhir, dok. Jadi, kalau dimasukkan tadi, jelas pasiennya primary hipotiroidism. Nah, jadi ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang bisa menggambarkan, menambah kecurigaan kita lebih kuat keadaan hipotiroid ya, dok. Jadi, selain TSH meningkat, FT4 turun, kemudian ada tiroid antibodies yang positif, juga pasien bisa saja mengalami anemia yang normokromik normositik, atau anemia defisiensi besi, karena adanya irregular menstruasi. Pasien juga bisa mengalami hiponatremi, hiperkolesterolemia, dan ada peningkatan preatinimkinase. Seperti itu ya, dok. Jadi, mungkin kalau ada data-data seperti ini, bisa menguatkan pasiennya hipotiroid. Nah, berikutnya kita masuk ke pasien kasus keempat. Jadi, wanita 51 tahun datang ke Giri dengan keluhan kejang satu jam sebelumnya. Dari satu minggu, pasiennya itu sudah lemas dan lesu, banyak tidur saja di tempat tidur, kebanyakan ngantuk. Pasien ini riwayat kanker tiroid post-op, terakhir mendapat obat levotiroxin 1x125 mikro. Karena pandemi COVID, pasiennya takut kontrol ke rumah sakit, jadi 3 bulan ini tidak kontrol dan tidak minum obat sama sekali. Riwayat penyakit lain disangkal. Jadi, ini adalah keywordnya pasiennya. Kemudian dari pemeriksaan fisik, waktu datang ke UGD, pasiennya somnolan apatis, heart rate-nya 58x, suhunya 35,9, palpebranya sembab, lehernya tidak teraba masa, tapi memang ada tampak skar bekas operasinya, ada edema non-pitting minimal ditungkai bilateral dan kulitnya kering. Diperiksakan lab di UGD, hasilnya HB-nya 10,9, natriumnya rendah 110, kaliumnya 2,7 rendah, magnesiumnya juga turun 1,45, kalsiumnya juga 5,1, TSH-nya tinggi sekali 168. Apa diagnosis pada pasien ini, dok? Kalau ketemu seperti ini, kepikirannya apa, dok? Sebenarnya ini gambaran cukup khas ya, dokter Marina, salah satu kegawat daruratan di endokrin juga sebenarnya ini. Sudah dikasih highlight sama dokter Marta, kegawat daruratan ini, kalau kegawat daruratan kira-kira yang ada hubungannya sama hipotiroid, apa? Apa, dok? Dr. Gunawan tadi menjawab apa, dok? Maaf, suaranya kecil, dok. Mungkin krisis hipotiroid. Krisis hipotiroid. Ya, betul. Jadi, kalau dari gambaran seperti ini, kita bisa bilang pasiennya mengalami krisis hipotiroid atau koma mix edem, ya, dokter Marina. Jadi, pasiennya penkes, memang ada riwayat sakit tiroidnya, kemudian TSH-nya tinggi sekali, dan akhirnya ada parameter lab-lab lain yang juga ikut abnormal, yang memperberat. Ya, jadi kalau ini kita masukin ke sini tadi, hipotiroid. Nah, pada pasien ini, penyebab hipotiroidnya apa berarti? Sudah jelas nih harusnya tadi ya, dok? Sudah ada cluenya, sudah digarisin. Wask up tiroid, dok. Dr. Gunawan bilang Hashimoto, tadi ada yang menyebut post-op tiroid. Siapa, dok? Maaf, dok. Dr. Arwina, ya? Iya. Ya. Jadi, pasien ini sebenarnya adalah penyebab hipotiroidnya adalah karena tiroidnya. Buat teman-teman sekalian, kalau pasien CA tiroid itu, terapi utama, pertamanya adalah memang harus total tiroidektomi. Jadi, kesemuluruh kelenjar tiroidnya itu diangkat. Jadi, sudah tidak ada lagi tuh pabrik hormon tiroidnya. Jadi, sudah pasti otomatis pasiennya akan mengalami hipotiroid sebenarnya. Oleh karena itu, tadi diceritanya, pasien itu mendapatkan obat levotiroxin. Walaupun nanti untuk konteks CA tiroidnya, ada kepentingan yang lainnya, Dr. Marina, untuk diberikan levotiroxinnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ketemu pasien kayak gini, misalnya lagi jaga UGD nih, dok, kira-kira tata laksana pertama yang harus dilakukan nih apa, dok? Boleh nggak, dok, langsung kita kasih levotiroxinnya gitu? Pasiennya. Apa kita mau harus nunggu konsul-konsul dulu? Atau dokter, PD misalnya, sudah ketemu hasil kayak tadi jelas, ada data TSH-nya pula lengkap, langsung mau kasih levotiroxin gitu? Itu gimana, dok? Karena ini kan kegawat daruratan, dok. Mau dikasih apa nggak? Langsung kasih aja nih. Levotiroxinnya. Apa nanya dulu sama Dr. Marta, telepon Dr. Marta, dok, boleh nggak dikasih gitu? Iya. Iya, kasih aja ya, dok. Iya, kasih aja ya, dokter Gunawan ya. Kalau dokter Gunawan pasti ini udah langsung ngasih nih beliau nih. Iya, kasih aja nggak apa-apa. Wah, jadi kasih aja nggak apa-apa. Sambil nanti konsul untuk konfirmasi ya, dok ya. Karena misalnya memang harus alurnya konsul. Jadi, teman-teman jangan ragu, langsung dikasih aja. Jadi, boleh per NGT ya, dok, levotiroxinnya kita kasih. Misalnya pasien kan nggak sadar, kita bisa berikan ya, dok. Iya. Kalau serting kita lagi di NGD. Mungkin kadang-kadang, kalau lagi koma mix edem ini, memang ada kemungkinan absorpsinya memang nggak terlalu bagus juga ya. Karena mungkin edema udah sampai mukosa-mukosa dalamnya juga edema gitu. Tapi ya nggak apa-apa, dikasih aja per NGT. Baik, baik. Oke. Nah, jadi kemudian kita mau menampilkan kasus berikutnya. Jadi, ada gambaran pasien wanita 30 tahun. Ini pasiennya juga pasien real life, jadi memang timelinenya pada saat 2015 dan 2016. Jadi, pasien ini dulu ada keluhan berdebar, sering merasa kepanasan, dan sering BAB. Pasien ini baru melahirkan 2 bulan sebelum gejala ini muncul. Pada saat itu heart rate-nya 96 kali, maka tidak ada exoftalmus, ada pembesaran ringan, diffuse, kelenjar tiroid, tapi tidak ada nyeri dan tidak ada berui. Ada tremor halus pada tangan. Pada saat itu TSH-nya rendah nih, kurang dari 0,01, dengan FT4-nya juga meningkat 3,3. Pada pasien itu saat itu tidak diberikan pengobatan, hanya observasi saja. Kemudian, 3 bulan kemudian, di bulan Desember, gejala tiro toksis yang tadi ini perlahan membaik, jadi sudah tidak ada berdebar, tidak sering kepanasan lagi, tanpa diberikan obat sama sekali. Pada saat itu akhirnya dipiksakan tiroid, lab tiroid lagi, ternyata TSH-nya meningkat 12,83, dengan FT4-nya 0,78, malah rendah dari range normal. Ada anti-TPO yang meningkat, TRAB-nya negatif. Kemudian akhirnya pasien diberikan levotiroxin 100 mikrogram per hari. Di Juni 2016, pasiennya tidak ada keluhan lain lagi, sudah mendapatkan obat protein levotiroxin 100 mikrogram per hari, TSH-nya 2,07, rentang normal, FT4-nya juga sudah rentang normal, follow-up berkala, tidak ada keluhan, dan fungsi tiroid normal. Nah, kira-kira kalau dari gambaran seperti ini, ada kebayang nggak dok? Ada komentar nggak, ini sakit apa sih pasiennya, kok awalnya kayak hipertiroid, terus dia hipotiroid. Bisa ada yang memberikan komentar dok, tentang kasus ini dok? Ada yang pernah punya pengalaman, pernah dapat kasusnya, waktu sekolah, atau pas lagi kerja sekarang? Mungkin tiroiditis postpartum dok. Oke dokter Aldo, makasih. Ada teman-teman lain yang mau kasih pendapat? Belum ada ya. Oke, jadi apakah benar ini tiroiditis postpartum? Benar ya dokter Marina ya? Jadi apa sih dok postpartum tiroiditis itu, dan kenapa spektrumnya itu ada yang hipertiroid, awalnya kemudian baru hipotiroid dok? Oke, terima kasih. Terima kasih dokter Aldo ya atas jawabannya ya. tadi kan saya sudah sampaikan di awal ya, bahwa ada istilahnya postpartum tiroiditis ya, dan kejadiannya lumayan, nggak banyak-banyak banget, tapi lumayan lah gitu ya. Jadi biasanya kita anggap masih bagian dari postpartum ya, tiroiditisnya ini, kalau misalnya dalam tahun pertama setelah pasiennya melahirkan gitu. Apa namanya, nah ini manifestasinya bisa beda-beda nih. Kalau tiroiditis ya, umumnya karena dia kayak inflamasi gitu ya, itu karena ada itis-itisnya ya, biasanya itu pada awal, pas awal itu gabarannya seperti tirotoksikasi. Kenapa? Karena sebenarnya kerusakan jaringan tiroidnya itu menyebabkan banyak pelepasan dari FT4 gitu. Jadi FT4-nya disirkulasi jadi tinggi gitu. SH-nya otomatis jadi rendah, jadi seperti gambarannya hipertiroid. Nah, sering berjalannya waktu karena proses tiroiditisnya sendiri, akhirnya kelenjar tiroidnya jadi rusak gitu kan. Jadi rusak, jadi banyak jaringan yang rusak gitu ya, dari kelenjar tiroidnya, sehingga pada akhirnya, dia nanti dari hipertiroid jadi normal tuh. Sempat ada yang normalnya, biasanya abis itu turun. Jadi hipotiroid. Jadi pada saat udah banyak kelainan dari, apa namanya, kelenjar tiroidnya, dia biasanya akan jadi hipotiroid. Itu fasilnya seperti itu. Tapi memang ada sebagian di literatur dikatakan bahwa, ada yang transien ya, ada yang dia balik lagi ya, jadi dia bilangnya di sini, ada 22 persen yang hipertiroid, kemudian dilanjutkan jadi hipotiroid. Ada yang 45 persen, dia isolated hypotiroid phase aja, ada yang 30 persennya yang isolated thyrotoxicosis gitu. Dan ada sebagian juga, yang dia jadi permanen gitu, jadi terus-terusan, jadi akhirnya hipotiroid terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya nanti manifestasi klinisnya, dia bisa macam-macam, kita kadang-kadang nggak bisa prediksi juga nih, ke arah mana. Tapi bisa juga teman-teman periksakan anti-TPO untuk pasien-pasiennya seperti ini ya, karena ini kan sebenarnya proses autoimun juga ya, umumnya, sehingga kalau misalnya anti-TPO-nya positif, ada kemungkinan besar dia akan berjalan ke arah hipotiroid. Nah, jadi kurang lebih udah jelas ya dok, jadi kalau tiroiditis itu, dia bisa aja faksa thyrotoxicosis dulu, karena selnya rusak, jadi hormon tiroidnya lepas ke darah, nanti karena selnya rusak, lama-lama pabriknya rusak, jadi hipotiroid ya dok. Nah, ini karena waktu juga, terus ada banyak pertanyaan di chat, mungkin kita langsung lanjut aja. Jadi, salah satu take home message-nya adalah, semua pasien over hypotiroidism, jadi yang TSH-nya udah jelas naik, FT4-nya dan turun itu harus mendapatkan terapi ya dok. Tapi kalau ada keadaan yang subclinical, mungkin kita tidak bahas secara lengkap di sini, tapi nanti di simposium, kalau teman-teman sejawat ingin ikut, ada pembahasannya sendiri, kalau subclinical hipotiroid itu, jadi TSH-nya tinggi, tapi FT4-nya masih rentang normal, biasanya kita tidak terapi, sampai TSH-nya itu kalau lebih dari 10. Jadi kalau masih kurang dari 10, kita biasanya hanya watchful waiting saja, observasi tidak langsung diberikan terapi levothyroxine. Ini adalah algoritma treatment-nya ya dok. Mungkin dokter Marina yang mau dijelaskan lagi di sini, atau tadi sebenarnya sudah dijelaskan? Sambil selama presentasi. Kalau tadi yang untuk offer, kita sudah pembahasan sudah jelas ya, bahwa semuanya akan dapat terapi. Tetapi untuk yang subclinical tadi, tadi kan dokter Eta bilang bahwa untuk yang TSH-nya lebih dari 10, itu diterapi. Ada juga syarat yang lain. Jadi untuk subclinical hypotiroidism, kalau ada pasien yang memang ada gangguan jantung, ada kelainan jantung, dan pasien usia lanjut, 60 tahun ke atas, walaupun TSH-nya tidak terlalu tinggi, tidak lebih dari 10, maka sebenarnya bisa ada pertimbangan untuk memberikan obat levothyroxine, tapi start dari dosis yang rendah. Nah, nanti kita akan evaluasi. Biasanya evaluasi itu sekitar 4 sampai 6 minggu dari kita berikan terapi. Kita nanti akan periksa lagi evaluasi TSH-nya saja. Tadi ya, catatannya TSH saja, teman-teman nggak usah pakai FT4, nggak usah TSH saja buat kita adjust. Kita lihat TSH-nya. Nanti kalau misalnya sudah nyampe, jadi targetnya kan kalau umum, kalau secara umum ya, targetnya cuma substitusi saja, maka targetnya adalah di range normal. Jadi kalau nyampe di range normal, udah stop. Nah, setelah itu sebenarnya kalau udah nyampe di range normal, kalau hipotiroid itu relatif lebih stabil, nggak kayak hipertiroid. Jadi evaluasi TSH-nya itu nggak tiap bulan. Bisa annual gitu, bisa setahun ya, kalau khawatir mungkin bisa 6 bulan, tapi nggak usah tiap bulan. Jadi kalau kita udah nyampe, targetnya udah selesai. Kita periksanya setahun sekali saja. Tapi kalau misalnya memang belum nyampe, TSH-nya masih tinggi nih. kita naikin dosisnya secara bertahap. Catatannya memang kalau buat orang tua, dari dosis yang kecil, itu mungkin nanti terkait pertanyaan dokter Gunawan ada ya. Mulai dosisnya gimana? Jadi dosisnya tadi pakai patokan, kalau yang usia muda bisa yang pakai 1,6 mikro itu dok. Tapi kalau misalnya buat orang tua, kita bisa start dari 25 sampai 50 mikro, nanti kita akan titrasi bertahap. Ini hadilan dosisnya ya dok ya. Jadi normalnya populasi normal 1,6, older patient mulainya lebih rendah, kemudian kalau subclinical tergantung tadi kadar TSH-nya, dan kondisi comorbid yang lain ya dok. Jadi kita mungkin sebenarnya sudah mau sampai terakhir, jadi tadi sudah disebutkan dokter Marina berulang-ulang, bahwa treatment goal-nya itu adalah nilai TSH di normal range. Jadi makanya kita perlu evaluasinya hanya dengan melihat TSH saja. Mungkin kita lanjut ke chat pertanyaan yang belum terjawab ya dok. Tadi dokter Gunawan sudah menanyakan prinsip terapi hipotiroid mulai dosis rendah dulu, sedangkan terapi hipertiroid sebaliknya. Jadi memang kita mungkin kalau pada hipotiroid, pendekatannya kita pakai dosis yang standar guidance tadi dulu, semakin usianya lebih tua, kita mulai dosis yang lebih rendah dulu dok. Memang prinsipnya jadi berbeda dengan kalau kita menangani hipertiroid karena grafts, kita mulainya dengan dosis optimal dulu, nanti kita titrasi turun tergantung dengan respon klinis dan hormonnya. Seperti itu nanti mungkin akan dijelaskan lagi pada workshop yang hipertiroid. Kemudian tadi ada pertanyaan dari dokter Gembong, dosis levotiroxin adjustment-nya disesuai dengan hasil TSH-nya. Sudah terjawab ya dok, jadi memang dengan hasil TSH-nya. Nah ini ada pertanyaan dari dokter Bernard, dokter Marina, apakah indeks di Lewich itu bisa digunakan untuk diagnosis hipotiroid, sama seperti indeks Wayne pada diagnosis hipertiroid. Ini memang tidak kita masukkan di presentasi kita ya dok, cuma indeks-indeks ini memang bisa dijadikan tools pembantu untuk menilai pasien ini ada kecurigian karena hipotiroid atau hipertiroid ya dok. Iya betul, jadi indeks-indeks ini boleh teman-teman pakai ya. Ini bisa googling, bisa download ya, silakan aja. Tapi ini bisa memandu, tapi prinsipnya dia bukan buat diagnostik ya. Pada saat diagnostik tetap teman-teman harus pastikan atau konfirmasi dengan pemeriksaan lab. Apalagi tadi kalau dibilang kalau hipotiroid kan mirip-mirip sama penyakit yang lain, belum tentu juga kecurigaan kita betul gitu ya, walaupun ada beberapa yang lemesnya, depresinya, apa segala macam gitu. Jadi bisa dipakai, tetapi harus tetap konfirmasi laboratorium. Ya, terima kasih. Nah ini ada dari Dr. David bertanya dok, apakah pemeriksaan antitiroglobulin, antibodi rutin dilakukan seperti pemeriksaan antitPO? Ya, jadi pemeriksaan apa namanya, antibodi tiroid itu sebenarnya kan ada tiga ya, ada TRAB namanya, ada antitPO, ada tiroglobulin ya, antitiroglobulin. Jadi memang ada tiga teman-teman, tetapi memang kalau untuk mereka punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya untuk GRIPS, biasanya kita pakaiannya TRAB. Walaupun ada juga yang TRAB-nya negatif, atau justru antitPO-nya yang positif misalnya untuk GRIPS. Nah untuk Hashimoto ini, atau untuk hipotiroid, itu kita biasanya pakaiannya antitPO, yang lebih spesifik deh untuk ke arah Hashimoto. Walaupun bisa aja, antitiroglobulinnya juga ningkat, bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk spesifisitas, lebih ke antitPO gitu ya. Kemudian untuk penapisan hipotiroid pada kehamilan. Apakah terdapat rekomendasi pemeriksaan hormon tiroid pada ibu hamil? Oke, jadi sebenarnya ya kalau idealnya kita biasanya untuk awal trimester juga udah kita periksa tuh gitu ya untuk ibu hamil gitu. Karena kan memang kalau hipotiroid itu ke resikonya tuh jauh lebih tinggi deh dibanding hipertiroid kasarnya ya. Walaupun sama-sama punya resiko, tapi kalau hipertiroid tuh biasanya nggak pengaruh ke kecerdasan anak gitu. Jadi paling anaknya jadi kecil, ada resiko keguguran gitu-gitu ya segala macamnya. Tapi kalau hipotiroid itu dampaknya lebih besar gitu. Karena dampaknya tuh bisa jangka panjang seumur hidup ya, ke kecerdasan anak segala macam. Jadi sebaiknya kalau memang ada fasilitasnya gitu dari awal kehamilan tuh teman-teman udah boleh screening untuk TSH pada pasien hamil gitu ya. Kira-kira kita udah datang. Tanya dari Dr. Agnes, pasien kalau hipotiroid terus mau hamil dok? Bagaimana dok? Tentu saja harus normal dulu ya dok ya hormonnya. Hipotiroid boleh. Jadi semua pasien jangan pernah kita bilang nggak boleh hamil ya. Kasihan nanti kalau pasien-pasien yang nggak boleh hamil. Jadi pasien hipertiroid, pasien hipotiroid boleh banget hamil. Catetannya harus terkontrol. Jadi untuk pasien-pasien ini, kalau hipotiroid kita pakai patokannya TSH. Kalau TSH-nya normal oke, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya pasien hipertiroid, kita nggak pakai patokan TSH. Karena kadang-kadang TSH tuh agak susah jadi normal untuk pasien hipertiroid. Jadi pakai patokannya FT4 gitu. Untuk TSH biasanya kita upayakan kurang dari 2,5 TSH-nya. Kalau misalnya yang FT4 biasanya kurang dari 2. Atau pokoknya dia di high normal deh. Kira-kira gitu. Ini sayang sekali sebenarnya kayaknya mungkin masih banyak diskusi yang mau kita obrolin nih dok. Mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Cuma waktunya terbatas karena kita harus switch. Teman-teman di grup ini juga harus dapat materi tentang hipertiroid. Dan saya dan Dr. Marina harus memberikan materi di breakout room satunya. Untuk terakhir, apakah ada yang masih ingin ditanyakan dok sebelum kita tutup sesi workshop hipotiroid di grup ini? Terakhir, satu lagi. Karena panitia sudah mengingatkan bahwa waktunya sudah habis. Sudah saatnya berganti. Tidak ada ya dok? Oke, kalau gitu mungkin kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita tadi. Bahwa kelainan hipotiroid itu memang tidak terlalu khas biasanya datang ke jalannya. Cuma kalau misalnya sudah derajatnya cukup berat sehingga overt dan kelihatan manifestasinya, kita bisa mengarahkan itu ke arah hipotiroid. Dan pemeriksaan awal yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan TSHS. Kalau sudah jelas tinggi, meningkat, kita lanjutkan dengan pemeriksaan FT4. Nah, untuk terapinya sendiri, kalau sudah mengalami hipotiroid overt, sudah pasti harus mendapatkan terapi. Kalau untuk subclinical, harus lihat lagi kondisi yang lain. Seperti itu ya dok. Kemudian pasien-pasien yang mengalami hipotiroid karena posteriori dektomi atau tiroides Hashimoto, hampir pasti akan mengalami lifelong hipotiroid dan membutuhkan pengobatan juga yang lifelong. Sehingga kalau teman-teman sejauh nanti menemukan pasien seperti itu, harapannya tetap bisa meneruskan terapinya dan membantu maintenance pasien. Mungkin seperti itu take home message dari workshop kita kali ini. Terima kasih sekali atas partisipasi dari rekan-rekan sejauh sekalian. Saya dan Dr. Marina mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga diskusi kita kali ini bisa menambah ilmu kita semua sehingga memperbaiki atau membuat lebih baik lagi pelayanan kita kehadap pada pasien-pasien kita. Oke, Dr. Marina mungkin ada penonton.